Subdit 2 di Teres Krimung Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus mafia tanah yang terjadi di wilayah Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi. Untuk di wilayah Jakarta Timur sendiri pelaku menggunakan surat palsu untuk menggugat pemerintah provinsi DKI Jakarta guna mendapatkan ganti rugi tanah samsat yang berada di jalan DI Panjaitan, Cipinang, Jakarta Timur. Sementara itu untuk di wilayah Kabupaten Bekasi, mafia tanah terjadi di desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya yang melibatkan oknum pejabat desa dengan cara memasukkan akta jual beli dan dokumen pendukung lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, Wadir Krimung Polda Metro Jaya AKBP AD Arisham juga menjelaskan beberapa kronologi kejadian yang dimana didapati banyak surat palsu yang dijadikan bahan oleh para pelaku. Untuk kasus kepemilikan tanah Pemprov DKI Jakarta di jalan DI Panjaitan seluas 29.040 meter persegi berdasarkan SHM No. 75, Cipinang, Cepedak melalui pembebasan pada tahun 1985. Para ahli waris juga sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menggunakan akta palsu. Kini para tersangka dikenakan pasal 263, 264, dan 266 Junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Jadi ada 8 tersangka dalam kasus ini. Tersangka S dan 7 orang yang mengaku ahli waris dari saudara U. Jadi kronologisnya adalah ketika korban dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta sudah menggunakan asetnya sebagai kantor samsat Jakarta Timur. Itu di daerah Cipinang, Cepedak. Kemudian dapat informasi bahwa ada orang yang menggugat Pemprov ini tahun 2014 di pengadilan negeri Jakarta Timur. Saat mereka menggugat, mereka sempat menang. Dasar gugatan mereka adalah sertifikat hak milik yang diduga palsu dan sudah dinyatakan palsu oleh teman-teman BPN, Kanwil DKI. Sudah ada tulisannya seperti ini. Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan Jakarta Timur. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!